Ukuran fret untuk gitar dan bass beda-beda, kira-kira alasannya apa ya? Hai Cez Kitara, back again with me, BJ on Kitara TV. Jadi kalau kamu berencana untuk refret gitar lama kamu, atau bahkan beli fret baru buat gitar dan bass kamu, jangan skip video ini, supaya kamu tahu ukuran fret yang sesuai untuk instrumen dan gaya permainan kamu. Umumnya fret terbagi menjadi tiga ukuran, ada yang small, medium, juga jumbo. Fret wire yang ukuran small, bisa dipakai di semua jenis gitar dan bass. Identik dengan yang modernnya vintage loh. Kelebihannya dari fret wire yang ukurannya small, buat yang suka ngerasain feel jari nempel di fretboard, ini enak banget ya. Kekurangannya, fret wire ini cenderung gampang habis, karena ya ukurannya small. Terus kalau udah cowok karena umur, paling cuma bisa dileveling satu kali lah. Next-nya harus di-refret lagi. Selanjutnya, kita bahas fret yang ukuran medium. Ini paling banyak dipakai di Gitar Fender American Standard atau di bass yang pada umumnya yang biasa kita temui. Kelebihannya dari fret wire ukuran medium ini, cocok buat main single note, apalagi main teknik bending. Ini enak banget. Nggak cuma single note, fret ukuran medium ini, bahkan main teknik vibrato juga masih oke banget. Feelnya juga nggak terlalu berat lah di jari. Fret wire ukuran medium ini serba bisa. Jadi kalau kamu ada yang tahu kekurangannya, bolehlah tulis di kolom komentar. Yang terakhir, kita bahas fret wire ukuran jumbo. Umumnya dipakai di gitar-gitar elektrik modern. Kelebihan dari fret wire ukuran jumbo ini, feelnya ringan banget di jari. Jadi buat kamu yang suka main shredding atau main cepat, sumpah ini cocok banget loh pakai fret wire jumbo. Kalau pakai fret wire ukuran jumbo, jari kita itu cenderung nggak nempel di fretboardnya. Buat kebanyakan orang, ini bagus sih. Tapi kalau buat aku personal, yang biasa main gitar akustik, sebenarnya kalau terlalu aku tekan, note-nya kayak agak berubah gitu. Jadi kalau kita kayak nggak terbiasa dengan fret yang ukuran jumbo, kemungkinan kita bakal nyangka gitarnya kayak agak fals. Padahal nggak ya. Jadi gimana pembiasaan aja. Jadi kamu udah tau belum fret yang sesuai sama kebutuhan kamu dan gitar kamu apa? Kalau misalnya kurang kejawab, langsung aja konsultasi dengan tulis di kolom komentar atau dateng ke sini langsung ke Kitar Gitar Shop Jalan Suka Seneng 5 nomor 3 Bandung. Sekalian juga kalau kamu mau request kita bahas konten apalagi berikutnya, langsung aja tulis. Gak usah ragu, gak usah malu. Sampai ketemu denganku di konten kitar selanjutnya. Dadah! Sampai ketemu denganku di konten kitar selanjutnya.